Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa membantu menghasilkan oksigen tanpa perlu menjalur rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya adalah Gaharu Pelindung Hutan, dan saya adalah penjaga hutan harapan profesional. Semua yang Anda lihat ini adalah hasil ciptaan Tuhan yang bisa Anda nikmati selama bertahun-tahun. Tetapi hal terpenting yang saya dapatkan adalah pengalaman tak ternilai, dan saya akan membagikan pengalaman ini kepada Anda. Inilah yang banyak dilakukan penjaga hutan dalam bereaksi. Mereka menghabiskan banyak waktu, usaha, untuk mengumpulkan bibit pohon, lalu menanamnya. Sejujurnya, inilah yang mendorong saya. Saya mengerti seberapa jauh pengetahuan saya dari dunia kehutanan. Saya menonton BBC Earth, dan saya berpikir, wow, orang-orang banyak menghasilkan uang dari menghancurkan hutan. Namun, beberapa tahun yang lalu, saya ada ajak naik trip.com, dari sini kita bisa menyaksikan keindahan hutan dan taran rendah tersisa di Sumatera. Dan yang seperti saya katakan sebelumnya, Anda bisa membantu menghasilkan oksigen dengan mencurahkan 1 atau 2 jam waktu Anda dengan menenam pohon. Selanjutnya, teman-teman Anda akan menyebut Anda sukses, karena Anda dengan mudah menghirup oksigen di manapun Anda inginkan. Dan teman-teman Anda akan belajar cara membantu menghasilkan oksigen. Ingin tahu caranya? Simple. Lihat. Minta atau beli bibit pohon, gali lubang, bisa dengan cangkul atau dengan tangan, kalau tangannya kuat. Masukkan bibit, lalu ditanam, tambahkan pupuk, rawat, dan jaga. Percaya dalam beberapa tahun ke depan, Anda akan mendapatkan udara yang lebih segar, berkat menanam pohon. Menanam pohon bersama teman, keluarga, dan juga komunitas adalah investasi yang menguntungkan bagi bumi dan manusia. Dibandingkan investasi yang ditawarkan dari budi-budi. Mari menanam pohon untuk masa depan. Selamat hari menanam pohon Indonesia. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax